Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi sama gue ya di jabong di channel gue bitmoto vlog apa kabarkan semua ya semoga aja sehat selalu dan lancar dalam menjalankan ibadah puasanya so di video kali ini gue bikin video agak sore soalnya sambil nunggu adzan maghrib gue mau bikin video sebenarnya dari kemarin-kemarin mau bikin videonya cuman males aja hahaha so jadi disini ada beberapa part jadi disini ada box bertuliskan Brembo tapi bukan master m ataupun kaliper dan isinya ada kunci-kunci kunci L sama kunci Inggris ini ada bandul stang nantinya gue bakal ganti atau copot spion bar n yang gue pakai bandul ini lagi dan disini ada selang-selang sama kabatis nah ini ada dua minyak rem minyak rem yang lama so disini isinya masih berhubungan dengan master m dan langsung kita aja buka ya daripada kalian tambah penasaran dan disini itu ada tabung Brembo B yang ini gue gak tahu KW atau Ori ya ini yang big jadi bentuknya seperti ini 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 harganya cuman 30ribuan kalau nggak salah ya gue kemarin kemarin 30an lebih lah sama ada ini nih eh bungkus buat si tabung Brembo nya so disini kelengkapannya itu ada apa aja ini ada baut-baut sama bracketnya cuman ini enggak gue pakai ya enggak soalnya masangnya agak ribet kalau di master m yang itu yang kursa-kursa punya gue dan ini cocoknya sih buat apa ya gue kurang tahu soalnya ini yang pasang pasang juga enggak dipakai rata-rata sama ada selangnya juga nah disini ini selangnya enggak gue pakai juga soalnya ini terlalu gede sama kurang lentur cuy soalnya disini gue kan mau ngasih trik ke kalian dan juga eh cara supaya si pemasangan tabung ini rapi itu kayak gimana soalnya gue lihat-lihat tuh orang-orang pasang tabung Brembo big rata-rata kurang rapi dietnya dan kurang enak ya soalnya itu gara-gara si nepel buat masukin atau buat menghubung eh selang extension dari tabung ke master mnya itu kayak gini ya posisinya jadi susah lah intinya dan triknya itu kalian mesti potong yang bagian elnya ini soalnya ini juga ya udah apa masih bisa lah masih bisa dipakai walaupun dipotong nah jadi posisi nanti dipotong nah sambung ke selang selangnya pakai selang kayak gini ini selangnya kalian coba cari yang lentur ya kalau yang kurang lentur itu nantinya agak susah kalau ditekuk-tekuknya Nah kenapa gue potong jadi gue kan master mnya itu pakai master m korsakorta ya si korsakorta itu posisi nepelnya itu dia miring kalau posisinya kayak master m apa ya master m non-name itu master m non-name kan dia juga posisinya udah udah miring lah kayak gini jadi kalau itu udah udah nyetel ya sama si tabungnya ini kalau master m yang mode-mode radial itu posisinya bakal kurang pas kecuali motornya itu kotor stang yang stang terbuka jadi kalian bisa sesuaiin di selangnya enggak perlu motong sih tabungnya ini so sekarang gue mau potong dulu si ininya si nepelnya terus lanjut buat nanti pasang ke motornya sekalian gue copot dulu eh si tabung yang sekarang masih nempel di motor gue itu yang model kecil dan nanti gue kasih beberapa tips untuk pemasangan Oke so sekarang gue skip aja eh gue mau copot dulu tabung yang yang motor gue nanti kalian eh nanti gue kasih lihat setelah ini dipotong sama tutorial pemasangannya meanwhile Oke lanjut lagi dan sekarang untuk batok kepala gue udah copot sama tabung ini yang lama udah gue copot juga ya udah busuk kelihatannya cuman untuk tutup tabungnya masih bagus ini sebelumnya gue lupa warna smoke atau warna bening kayaknya warna bening cuman udah lama ya kelihatannya kurang enak dilihat juga sih nanti bakal gue bersihin lagi kayaknya masih bagus ya sama ini bracket yang tiangnya udah enggak gue pakai juga nanti gue satuin aja sama ini dan setelah tadi gue potong ya ini untuk bagian ini nih Nah jadi posisinya seperti ini ternyata untuk bagian ini tuh dia nggak masuk pakai selang yang yang ini nih ini selang bensin yang lumayan lentur jadi nggak bisa masuk ya soalnya untuk si Nepalnya atau si apa ini namanya ya gue gak tahu inilah pokoknya eh dia terlalu gede jadi harus pakai selang yang bawaan dari tabung masternya kalau yang selang tabung eh selang tabung lagi kalau selang yang bawahnya ini ini dia emang lumayan gede ya jadi si lubangnya itu udah bisa masuk ke sini tapi ya kurang enak dilihat ya mau gimana lagi kalau nggak pakai selang ini gue mau pakai selang apa kalau pakai selang itu nggak bisa dipaksain jadi sekarang kita lanjut aja buat tutorial pemasangan si tabung Brembo big ini ya jadi selangnya kita pasang dulu ya kayak gini terus kita kasih kabel tis buat pegangannya atau pengikatnya pakai kabel tis atau pakai nepel biasa juga bisa cuman gue lebih praktis pakai kabel tis ya dan lebih kuat juga sih menurut gue kalau udah kayak gini kita pasang tabungnya eh tabungnya dulu kita pasang eh si batok kepalanya dulu soalnya kalau tabung yang itu kan dia gede jadi untuk masang si batok kepalanya bakal susah cuy kalau dipasang duluan posisi batok kepala terbuka kayak gini jadi pasang tabungnya itu belakangan ya Oke sekarang kita lanjut pasang dulu batok kepalanya oke sekarang batok kepala udah terpasang teman belum gue kasih baut nah untuk pemasangannya ya jadi seperti ini ya kita pasang selang dulu dan nanti selangnya itu ngikutinya kayak gini posisinya soalnya tadi udah gue potong ya untuk bagian bawah dari tabung emas remnya nah untuk pemasangan sendiri di sini gue butuh ini cuy butuh dua benda ini jadi ini itu dari bagian sepion sambungan sepion ya kalian bisa beli atau yang bawaan motor juga ada kalau yang moturnya kalau Honda Beat itu nggak ada sih kalau nggak salah ya cuman ini gue dapet dari sepion apa gue lupa lagi dulu kalian bisa beli juga ya banyak lah kalau yang kayak ginian kalian minta aja sambungan eh apa batang sepion ya cari aja nah jadi posisinya itu kita pasang dulu di si bagian sambungan batang sepionnya jadi seperti ini nih nah jadi dia agak keluar nah kayak gini nah nanti kalian pasin seperti ini posisinya jadi lebih rapi cuy posisinya itu kalian eh apa gue tuh sering banget lihat posisinya itu ada yang posisinya kayak gini lah ada yang posisinya gini dan itu menurut gue kurang cakep dilihatnya ya itu selera juga sih tapi menurut setelah juga itu kurang enak aja dilihatnya ya ini master m eh master rep lagi nggak spontan kurang keluar tadi gue pemasangannya kayaknya terlalu apa terlalu keluar cuy bukan pemasangan tadi pas pasang bodi belakang tapi isokelah nah sekarang kita lanjut buat pasang tabungnya Nah jadi posisinya seperti ini nah gue tinggal pasin posisi si selangnya jadi selangnya itu mau segimana nah jika nya sih ini butuh itu pendek banget kita potong lagi segini nanti kita masukin ke bagian nepel dari tabung mas remnya sekarang kita lanjut buat pasang ke tabungnya pas atau enggak yang sih udah hapas ya oke jadi seperti ini posisinya tuh udah cakep lah posisinya jadi lebih rapi cuman kan ini masih butuh digandering di bagian bawah soalnya kurang tinggi ya ya posisinya untuk si jadi gue ngambilnya itu dari dudukan spion jadi enggak perlu beli bracket lagi lah soalnya master m gue juga udah gantikan otomatis kalau master m kayak gini itu enggak ada dudukan spionnya jadi beli dudukan spion untuk sekalian dibikin bracket buat pegangan tabung master m yang begini kalau tabung master m yang kecil kalian ya tinggal beli aja untuk berikutnya banyak ya Nah jadi posisinya jadi seperti ini ya tuh rapi sih menurut gue lebih rapi ya ada itu gue lihat yang kelihatan banget tinggi gue tuh eh dibikin seperti ini ini soalnya biar kelihatan simple sama si selangnya itu enggak terlalu kelihatan keluar cuy nah jadi posisinya seperti ini sekarang tinggal kita kasih bau dulu nanti lanjut buat pasang apa isi minyak wrapnya sekarang udah terpasang untuk tabungnya kurang lebih seperti ini ya menurut gue ini rapi banget ya soalnya eh selain ini gue lihat-lihat itu orang-orang pasangnya ya gimana ya kurang enak dilihat lah menurut gue jadi tips pasangnya seperti itu tadi dan sekarang kita lanjut buat Pak isi tabungnya ini pakai minyak remnya untuk tabungnya isinya seperti ini ada karetnya juga Nah sekarang tinggal kita masukin minyak rem ke dalam sini nah sekarang tinggal kita tuang ke tabung mas remnya Oke kayaknya satu botol ini dia udah cukup ya tuh ini banyak banget isinya cuy satu satu apa satu botol kayak gini tuh masih muat kalau pakai yang tabung kecil itu paling muatnya setengah botol ini jadi lebih awet juga nantinya ke minyak remnya juga enggak apa enggak cepet-cepet habis cuy sekarang tinggal kita tutup lagi ya jadi ditutupnya ini juga udah ada karetnya nempel dia sama tutupnya jadi tinggal kita tutup lagi kayak gini oke logonya logo Brembo tapi Brembo KW oke tinggal kasih bau kayak ini dan kalau pakai mur kayak gitu lebih aman cuy kalau pakai yang model juga anlion anlion atau merk lain itu menurut gue kalau kalian yang masih anak sekolahan disimpan di parkiran itu ngerinya ngeri ada yang malingnya kalau pakai bodi ini kan malingnya juga pasti harus pakai obeng dulu dan kelihatan menurut gue kalau ada yang maling Nah sekarang tinggal kita kencengin oke dan menurut gue ya cukup baguslah kelihatannya lebih racing look lah eh jadi kalau tabung-tabung bikin itu gue lebih lihat lebih sering lihatnya itu di moge-moge ya pakai tabung yang model bikin ini sama gue mau pasang si sarung-sarung lagi pelindung si tabung Master M ini harganya juga enggak terlalu mahal enggak 100ribuan kalau gak salah itu harganya di sekitar 40 atau 35 ya gue lupa lagi nanti kalau kalian yang mau beli eh Kak nanti link pembeliannya gue cantumin deskripsi ya oke jadi tinggal dipasang kayak gini nah kalau kalian yang mau pasang spion jadi si bautnya ini nanti tinggal dicopot aja ganti pakai spion dan menurut gue lebih praktis ya jadi hasil akhirnya seperti ini ya bisa kalian lihat menurut gue ini cara yang paling gampang sama lebih rapi lah dilihatnya tipsnya itu tinggal dipotong aja tadi untuk eh tabung Master M atau nepel di tabung Master M nya dan segitu aja untuk video kali ini gue cuman mau tunjuk eh cara pasang tabung Master M yang big supaya rapi di motor kalian jika kalian suka dengan video ini silahkan like komen jika ada yang kalian tanyakan share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan pastinya juga subscribe channel gue supaya kedepannya gue tambah semangat bikin video gue ade cabong pamit sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye bye bye